Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pemumuman bahwa grup STS sekarang udah buka nih grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13. Nah bagi teman-teman yang pengen dapet rekomendasi saham bagus, ya fundamental bagus walaupun itu smile cap, disini ada mode swing, mode scalping, dan mode BSJP. Oke Mas Bro bisa japri saja langsung ke adfajadeli telegram, ya donasi hanya 100 ribu, berlaku dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September 1 bulan guys. Nah bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13, maksud bisa lihat video di atas langsung, atau langsung japri aja saya, ya atau langsung japri aja saya di deskripsi. Nah kontak saya semua ada di deskripsi, jangan salah orang guys. Nah kita lanjut ke videonya lagi tentu. Oke Mas Bro kita lanjut ke part 2, yang pertama kita lihat samsariah dan samsariah, yang pertama adalah BRMS, ini BRMS ini adalah samsariah, terus energy, energen, samsariah, terus bumi, bumi juga samsariah kayaknya. Bumo, bumi, 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 eh bumi samsariah gak sih guys? Eh kok gak samsariah ternyata bumi? Oh gak tahu ya, bumi ini non-sariah atau enggak, maksud bisa cek sendiri. Terus telekom, telekom samsariah, terus di part 2 ada PTBA guys, tadi PTBA ngegas ya, kita bahas aja. PTBA, terus ESA ini non-sariah. Tadi PTBA sariah, ESA non-sariah, terus Raffi, Raffi ini sariah guys. Eh sariah gak ya Raffi ya? Entah, 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 bukain. Raffi ya. Raffi itu sariah guys, Raffi itu sariah ya. Jadi bumi, kalau bumi, sekalian tak bukain bumi disini. Bumi, bumi resource. Enggak sariah, bumi non-sariah guys, terus inko sariah ya. Oke, jadi yang gak sariah itu cuma ESA dan bumi. Nah kita langsung bahas yang ini aja, yang pertama adalah PTBA guys. Nah PTBA ini tadi di HK. Waktu di, sesi 2 kalau gak salah ya, di HK-nya ya. Volumenya gede banget, besar sekali. Suriga saya ini mau rilis laporan keuangan nih. Gak ada rilis 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 rilis. Seharusnya sih, paling mentok sih akhir-akhir tahun. Paling mentok harusnya bulan ini ya. Paling mentok harusnya bulan ini. Berarti masih tinggal beberapa hari. Kalau mungkin weekend ini guys, atau... Ya paling mentok tanggal liga 1 lah, hari rebuk gitu ya. Laporan keuangan PTBA. Dan ini sempet ngegas. Nah siapa yang naikin yang gitu. Yang kita lihat ya. Nah kita lihat. Nah PTBA. Nah kita lihat foraging. Cet-cet. Oh iya ini ya. AKBK masih masuk. Cuman CSCP masuk. Kita lihat disini. Kalau kita lihat dari broker summary-nya. Ini retail-nya yang jualan guys. Malahan guys. Retail-nya jualan. Tadi sebenernya yang AKBK ini nge-HK gitu ya. Lihat sini. Nah ini ya. Ini AKBK ini AZ, ZP. Ini nge-HK ini kayaknya bau-bau laporan keuangan gitu ya. Kemudian mereka mau ngambil laporan keuangan PTBA gitu. Cuman orang-orang yang disini ini ngeguyur gitu. TP gitu ya. Makanya sahamnya turun. Kalau kita lihat dari sini. Dari awal minggu. Nah masih ada BK banyak banget guys. Di 4-2. BK masih punya banyak banget barang. Dan hari ini dia nambah lagi malah. Tuh kan CS, BK, AKZ nih. Masih punya banyak banget barangnya. Dan kalau kita lihat disini mas bro. Mereka punya banyak sekali barangnya di PTBA guys. Nah kayaknya nggak cukup. Kalau cuma naikin kayak tadi buat mereka jualan gitu ya. Kalau mereka jualan bisa ARB berjilid-jilid. Nah. Tuh lihat tuh. Nuh BK nggak ada disini. Berarti BK mulai akumulasi di bulan Juli kali. Nah disini ya. CS sama BK. Kita lihat disini. Dia punya barang Rp200.000.000. Ini kan Rp500.000.000 lot. Itu kan. Kalau ini aja mas bro lihat. Mas bro lihat di apa namanya. Bitovernya ya. Disini kan paling-paling berapa sih. Bitovernya kan Rp10.000.000. Paling banyak kan Rp10.000.000 nih. Bidnya kan. Kalau mereka nggak haki. Abis lah. Abis. Nggak bisa. Mereka belum bisa keluar. Makanya apa namanya. Si asingnya hari ini masih masuk. Retailnya yang jualan tadi. Di PTBA. Makanya bentuk jarum ya. Nah ini masih punya banyak banget barang nih. Di 4. Ini mau keluar nggak bisa. Gimana caranya mereka keluar guys. Belum bisa. Minimal mereka harus dibawa ke atas Rp5.000.000. Baru bisa TP gitu. Oke masih aman sepertinya PTBA. Bagi teman-teman yang masih hold. Dan kita lihat disini juga. Laporan quarter 2 nya. Saya tunggu dan harusnya sih bagus. Nah mungkin aja karena volume naik. Mas bro bisa scalpingan malahan besok ya. PTBA. Dan PTBA ini belum selesai nutup gapnya. Gapnya itu disini guys. Nah. Belum hit. 4.5.50 lah. Nah ini adalah. Kalau misalnya PTBA itu. Ke 4.5.50. Berarti lunas gapnya ya. Tapi sekarang belum nih. Nah semoganya masih lanjut naik. Untuk PTBA besok. Karena asingnya masih. Beli lagi. Terus selanjutnya adalah ESA guys. Nah ini juga ada berita dari. Apa namanya. Rusia ya kok. Ada masalah gitu ya sama Eropa. Jadi gasnya mau naik. ESA ini adalah perusahaan gas. Ammonia. Nah kita ada disini. Ini ya. Seperti ini. Natural gas briefing and processing industry. Gas ya. Nah perusahaannya ini. Kemarin rugi. Dan sekarang profitnya naik banyak. Dan saya dapet info. Dari orang yang di dalam itu. ESA. ESA ini nanti. Profitnya kuartor-kuartor. Selanjutnya akan lebih bagus guys. Nah semoga aja memang benar. Apa kabar burung. Atau sih juga gak tau. Semoga aja benar. Tapi kalau kita lihat dari. Pergerakan sahamnya sih ya oke gitu. Nah kita lihat disini. Untuk ESA nih. Disini kalau kita lihat hari ini dulu aja. Hari ini. Hari ini hari ini hari ini. Oh. Kelebihan guys. Agus itu tau sih. Nah disini mas beli lihat. Wow. Akumulasi guys. RFPKZP ini beli ya. Ini. Borong guys. Asingnya guys. Nah ini ya. Mas beli disini. AFG mereka 1000. 1000 gitu ya. 1000. Dan. Hari ini sih. Apa namanya. Di akumulasi asing guys. Kita lihat ya. Nah kita lihat disini. Oh ini. ZP AKPK ini kan asingnya akumulasi. Dan volumenya nambah. Besok sih harusnya naik ya. Untuk si ESA. Tapi ya disclaimer on lagi. Dan belum tentu juga naik ya. Tapi menurut analisa saya naik gitu ya. Tapi kan belum tentu juga. Nah kita lihat disini. ESA punya namanya resist-resist ya. Resist-resist jarum di AFG 118. Kalau feeling saya mungkin ESA akan ke 1200 ya guys. Untuk ESA ini. Jadi mas bro mungkin bisa ikutan ESA. Nah. Bagi teman-teman yang ikutan ESA. Ambil di harga sekarang. Di 140-145 GTP. Dia sekitar 1200 lah. Untuk ESA. Tos. Tos. Nah yang seterusnya selanjutnya adalah. Saham dari Rafi Ahmad. Rafi-Rafi-Rafi guys. Kita lihat disini. Se-se-se-se-se-se. Jret. Wuhu. Mantap Rafi guys. Nah ini kalau misalnya kita. Apa namanya. Ehm. Cuan di Rafi besok ya. Berarti kita beli kebabnya ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa makan kebab guys. Nah kita lihat disini. Belum ada laporan keuangannya. Karena baru FBO. Tapi kita lihat. Siapa dari broker summary-nya yang ambilnya. Nah disini ada YP guys. Oh mantap sekali. Aka ini keluar mahal nih. Tapi ada YP kan. Nah OCP. Dan AVG mereka juga gak terlalu jauh kok. Berarti orang yang dapet dari. Sini nih udah pada TP. Udah pada jualan. Besok kalau misalnya Rafi. Ini sih kemungkinan akan nge-hit kesini guys. 236. Ya bagi teman-teman yang mau ikut Rafi. Bisa ambil di 224, 226. TP di 236 sampai 250. Nah di antara itu guys. Untuk Rafi. Rafi ini saya curiganya mau dibikin kayak enak ini. Rafi ini. Saya curiga aja ya. Curiga to gitu ya. Enak waktu itu juga kayak gitu. Naik terus guys. Sampai harga segini ya enak. Camresto. Sama-sama sih perusahaan warah laba gitu. Enak sama Rafi. Next kita lanjut. Adalah Inco yang terakhir guys. Vale. Kita lihat Vale. Vale. Mantap sekali Vale. Ini Vale udah mentok lagi nih guys. Nah ini bisa dibilang ini adalah support. Nah sum-sum energy ini lagi ya termasuk sum mineral seperti ini lagi mantap sekali. Lagi mantap makanya sama enak buat di tradingin. Inco. Eh. BK guys. Mantap ya. Mantap. Masuk rekom. Ada BK nih. BK nih. Nyangkut nih gak? BK nih. Wuh. Wuh. Gak ada BK. Jualan guys. Nah. Ini yang bikin masuk rekomnya. Jadi istilahnya tuh BK itu dari kemarin tuh jualan. BK kan ngebuang. Inco. Tapi today. Itu masuk. Nah. Tos. Nah. Berarti besok. Sinyal Inco naik. Bagi teman-teman yang istilahnya itu. Nyangkut di Inco gitu ya. Besok. Kalau misalnya agak. Ada sedikit kenaikan. Bisa efeknya down. Seperti itu guys. Untuk Inco guys. Kalau kita lihat disini. Untuk Inco. Profitnya mantep sekali. Nah. Ini kan. Naik banget profitnya guys. Dari 800 miliar ke 2,2. Jadi nickel ini kan lagi mahal sekarang. Dan Inco ini termasuk saham yang istilahnya itu under value ya. Jadi PBV-nya masih di bawah 2. Gak kayak Antam. Antam udah 2 kali. Tapi ya sama. Biasanya kalau Antam naik. Inco juga naik. Tin juga naik. Tiga-tiganya itu tidak sejoli ya. Tapi kalau disini yang diakumulasi si Inco. Nah. Semoga aja besok. Inco naik. Kalau target Inco tetap aja guys. Kalau saya sih ke 7.000 ya. Untuk target Inco. Jangka-jangka menengah gitu ya. Ke 7.000 lagi. Harusnya bisa. Untuk Inco ini. Ke 7.000 lagi. Dan kalau kita lihat disini ya. Bentuk cup-cup juga sebenarnya disini ya. Nah. Ya. Seneng banget saya emang gak ngambar cup. Ini udah ke dalam. Nah. Semoga aja guys. Kayaknya ini udah mulai bentuk handle-nya. Nah. Ini mentok. Nah. Disini ini mentok. Nah. Ini berarti nanti set. Begitu guys. Nah. Itu ya. Jadi untuk Inco. Jadi bagi teman-teman yang sangkut disini. Jangan. Jangan cut loss ya. Tunggu aja dulu sabar. Dan. Kalau yang belum punya malah. Mulai beli. Dan kalau misalnya belinya baru sedikit ya. Ikut averaging down. Seperti itu guys. Untuk Inco. Target ke 7.050. Kalau tembus. Nah. Kemudian balik lagi ke 8.000. Untuk Inco ini guys. Oke. Mungkin sudah ini masih ada kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Disini rahean. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.